Terima kasih. Saya hadir memenuhi panggilan penyidik Baris Krim Polri. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan, Oda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Baris Krim Polri. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Durentiga. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan Bela Sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan, namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan Saudara Joshua kepada istri dan keluarga saya. Selanjutnya, saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar tidak memberikan asumsi persepsi yang menyebabkan simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Sekian dan terima kasih. Itu dari pernyataan dari Kadif Ropam nonaktif Irjen Verdi Sambo setibanya di Baris Krim Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus penembakan terhadap Brigadir Joshua. Dalam pernyataan tersebut, kita bisa menangkap bahwa ini adalah pemeriksaan keempat ini yang diakui oleh Irjen Verdi Sambo terhadap dirinya terkait dengan kasus ini dan ada beberapa pernyataan terkait juga permintaan maaf kepada institusi kepolisian dan juga Rasabela Sungkawa kepada atas kematian dari Brigadir Joshua terlepas dari apa yang dikatakan oleh Verdi Sambo tadi apa yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Nah semua ini masih tentu dalam penyidikan kepolisian. Jadi ini juga yang diimbau oleh banyak orang termasuk juga tadi dalam pernyataan Irjen Verdi Sambo bahwa untuk masyarakat khususnya untuk menunggu bagaimana hasil dari penyidikan kepolisian bagaimana fakta-fakta ini bisa terungkap dan bisa dipertanggungjawabkan karena melalui cara-cara yang memang menjadi.